Sosok Harvey Mois, HM, suami Sandra Dewi menjadi tersangka korupsi tata niaga komoditas Timah di Wiyo PT Timah TBK pada Rabu, 27 Maret 2024. Setelah menjadi tersangka K-16, Harvey Mois langsung digiring ketahanan oleh penyidik kejaksaan agung. Dalam kasus ini, negara mengalami kerugian mencapai Rp271 triliun. Dilansir dari tribunews.com, sosok Harvey Mois ini merupakan pengusaha kaya di Indonesia yang berdarah keturunan Papua, Ambon, Makassar. Harvey Mois merupakan pria yang lahir dari pasangan Hayong Mois dan Irma Silviani pada 20 November 1985. Suami selebritis Sandra Dewi ini disebut-sebut menguasai tambang batu bara di Bangka Belitung. Salah satu perusahaan yang dijalankan Harvey Mois adalah PT Multi Harapan Utama. Di perusahaan batu bara tersebut, Harvey Mois menjabat sebagai presiden komisaris. Menurut kabar yang beredar, Harvey Mois juga disebut-sebut memiliki saham di lima perusahaan batu bara lainnya.